Intro Kabar mengejutkan datang dari pesepak bola timnas Indonesia Pratama Arhan dan istrinya Aziza Salsa Intro Rumah tangga yang baru dibina sejak 20 Agustus 2023 ini dikabarkan tengah diterpai isu perselingkuhan Intro Aziza Salsa diduga berselingkuh dengan Salim Naudar yang juga dikenal sebagai mantan kekasih selebram Rahel Fenya Intro Isu ini mencuat setelah Rahel mengunggah foto bersama Aziza Salsa dan Salim yang diduga sebagai kode Intro Selain itu, beredar tangkapan layar pesan langsung Rahel Fenya yang bocor Dimana mengidentifikasikan bahwa Pratama Arhan sempat menghubungi dirinya untuk menanyakan masalah ini Intro Rahel juga menyebut bahwa teman-temannya sempat mengira unggahannya bersama Aziza hanyalah sebuah gimmick untuk endorsement Tetapi, ia langsung menyanggah hal tersebut dan menegaskan tak main-main jika berhubungan dengan masalah asmaranya Intro Setelah isu ini memanas, warganet pun mengungkit momen tak biasa serta sikap Aziza Salsa yang diduga menjadi tanda-tanda perselingkuhannya Intro Pertama, kue di bridal shower Sehari sebelum menikah di Jepang, teman-teman Aziza Salsa memberikan kue bertuliskan Aziza jangan selingkuh Intro Hal ini diduga merupakan pesan tersirat dari sahabat yang sudah lama mengenal Aziza Salsa Kedua, sikap cuek Aziza Salsa pada Pratama Arhan Sebelumnya, beredar rumor bahwa Aziza Salsa terpaksa menikah dengan Pratama Arhan Rumor ini mencuat karena Aziza Salsa sebelumnya diketahui masih berpacaran dengan sang mantan kekasih Philo Pals kemudian menggelar acara pernikahan secara tiba-tiba Kedati demikian, kabar perjodohan ini sudah ditepis oleh Aziza Salsa Yang membeberkan awal pertemuan hingga pendekatannya dengan Arhan Ia juga mengaku sebagai tipe cewek yang tak akan memperlihatkan perasaan sukanya Sehingga menjawab kenapa dirinya terkesan cuek dengan Arhan Aku pikir kalau cewek kalau suka sama orang gak akan menunjukkan ke aku suka Enggak, aku bikin situasi berkita ketemu mulu Kalau Arhan kan karain di Jepang tadi Jadi ketemu mulu karena lagi di Jepang bareng Dikenalinnya sama Adi Tapi sebelumnya Arhan sempet tanya, lagi di Jepang ya? Jangan mungkin waktu itu lagi single Isu perselingkuhan ini cukup merebak hingga mengundang banyak komentar Termasuk dari orang-orang terdekat Pratama Arhan Tusia istri asisten pelatih Bang Bes ini Mengungkap perasaan sedihnya atas kejadian yang dialami Arhan Ia bahkan mengabarkan kondisi Arhan yang serba sendiri di Korea Selatan Menurutnya Arhan pun terlihat menutupi kesedihan dengan pancaran mata yang tulus Di tengah kontroversi ini, Pratama Arhan justru mendadak mengunggah foto pernikahan dengan Aziza Salsa Dalam foto itu, keduanya terlihat masih baru saja melangsungkan akat dan sedang menandatangani buku nikah Banyak yang menduga Arhan sudah lebih dulu tahu kepribadian sang istri Terlebih, Aziza menyebut sudah mengukap segala keburukannya jika ingin menjalin hubungan asmara Aku sebelum memulai hubungan sama orang, aku akan ngeluarin semua buruk-buruknya aku Terus aku kasih tahu kayak aku gini-gini-gini, bisa terima atau enggak? Kalau enggak bisa, yaudah jangan dipaksain, enggak bersama aku Berarti kita enggak cocok atau kita enggak sejalan pemikirannya Kedati demikian, tidak ada klarifikasi lebih lanjut baik dari Arhan maupun Aziza Apa tanggapanmu, Sobri? Tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!